Halo, kembali lagi di Squad Health bersama saya, Dr. Vika. Pada Q&A kali ini, saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan mengenai kanker. Mau tahu bagaimana jawabannya? Tonton terus hingga akhir dan jangan lupa di-subscribe channel Squad Health. Jadi, kanker itu sendiri adalah kondisi di mana sel yang normal berubah menjadi abnormal dan berkembang secara tidak terkontrol pada suatu organ dan dapat menyebar dari suatu organ ke organ lainnya, seperti itu. Jadi, jenis-jenis kanker itu secara garis besar sudah lima. Yang pertama, karsinoma. Biasanya dia menyerang suatu organ, seperti contohnya paru, payudara, hati, pankreas, dan lain sebagainya. Lalu yang kedua, linfoma. Linfoma itu dia menyerang kelinjar getah bening. Yang ketiga, leukemia. Itu adalah kanker yang menyerang sel-sel darah. Yang keempat, itu adalah sarkoma. Biasanya dia menyerang tulang. Dan yang terakhir, itu adalah melanoma. Biasanya dia menyerang kulit atau bagian-bagian tubuh lain yang bisa menghasilkan sel pigment. Oke, jadi apakah semua orang itu bisa terkena kanker? Tentunya semua orang pasti berpotensi terkena kanker. Karena kanker itu sendiri kan sel normal yang tiba-tiba berubah menjadi abnormal. Tapi kalau ditanya, apakah setiap orang sehat memiliki sel kanker? Jawabannya tidak. Karena orang yang sehat pastinya bersih dari sel kanker. Jadi tidak pandang usia maupun jenis kelamin. Jadi masih banyak yang salah kaprah ya tentang hal ini. Memang tidak semua kanker itu menular. Karena berjalan dari definisi tadi, sel kanker itu adalah sel normal yang berubah menjadi abnormal. Tapi memang ada salah satu faktor resiko yang bisa menyebabkan sel menjadi abnormal itu adalah virus. Namanya human papilloma virus. Dan ini menyerang kanker cervix atau kanker mulut rahim. Biasanya pada wanita. Dan penularannya hanya melalui hubungan seksual. Kalau ditanya, apakah ciri-ciri setiap kanker itu sama atau tidak? Jawabannya tidak. Karena tergantung organ yang terserang. Tapi ada satu gejala yang selalu dialami pasien-pasien kanker. Yaitu penurunan berat badan yang berastis. Dan progresif. Tentunya disertai dengan gejala penyerta. Misalkan adanya timbul berok atau luka yang tidak sembuh-sembuh pada bagian payudara. Nah, berarti bisa kemungkinan terjadinya kanker payudara. Atau adanya luka juga yang sampai bernana tidak sembuh-sembuh pada bagian kaki misalnya. Bisa jadi itu adalah kondisi kanker tulang. Oke, penyakit kanker tentunya menyakitkan. Karena tadinya kan adanya perkembangan abnormal dari suatu sel kanker. Yang tentunya akan mendesak jaringan-jaringan sekitar. Yang akhirnya menyebabkan nyeri. Jadi, per tahun 2018, penyakit kanker yang banyak diderita menurut jenis kelamin. Untuk laki-laki terbanyak kanker paru-paru. Yang kedua, kanker hati. Untuk perempuan, yang terbanyak kanker payudara. Yang kedua, kanker cervix. Oke, sebenarnya yang harus memerhatikan keadaan tubuh kita, terutama payudara. Itu tidak hanya wanita, laki-laki pun juga. Nah, ada beberapa kondisi yang memang mengarah kemungkinan-kemungkinan ini adalah gejala kanker payudara. Pertama, timbulnya benjolan yang dari kecil lama-lama membesar. Atau adanya perubahan warna. Atau adanya luka yang tidak sembuh-sembuh. Atau adanya keluar cairan dari puting susu yang seperti cairan warna hijau, dan lain sebagainya. Nah, kita bisa melakukan pemeriksaan payudara itu sendiri di rumah. Dengan cara melakukan sadari atau periksa payudara sendiri. Oke, sekarang saya akan mempraktekan bagaimana melakukan sadari atau periksa payudara sendiri di rumah. Pertama, sadari itu ada dua hal yang harus kita periksa. Kita lihat dan kita raba. Nah, saat kita melakukan sadari, kita lepaskan dulu pakaian atas kita. Lalu kita berdiri di depan kaca. Kita lihat apakah kedua payudara kita ini kedudukannya sejajar atau tidak. Malah mengetahui kedudukannya sejajar atau tidak, kita lihat dari puting susunya. Kanan dan kiri seimbang nggak? Atau ada yang lebih naik, ada yang lebih turun. Lalu kita lihat apakah ada perubahan ukuran yang signifikan. Yang satunya gede banget, yang satu kecil. Lalu yang ketiga, apakah ada perubahan bentuk. Yang keempat, kita lihat ada nggak perubahan warna dari payudara sebelah kiri ataupun sebelah kanan. Nah, selanjutnya yang terakhir, kita lakukan perabaan pada puting. Dengan cara kita tekan seperti ini, lalu kita lihat apakah keluar cairan atau nggak. Walaupun misalkan tadi pas kita lihat tidak keluar cairan, tapi bisa saja pas kita pencet keluar cairan. Cairan berwarna hijau, warna kuning, atau putih, atau bahkan asih pada wanita-wanita yang sedang tidak menyusui. Nah, jadi seperti itu caranya melakukan sadari di rumah. Sebaiknya dilakukan setiap hari ya. Oke, gaya hidup seperti apa yang dapat memicu timbulnya kanker? Pertama, merokok. Karena merokok bisa menyebabkan kanker paru bagi perokok itu sendiri dan juga orang-orang di sekitarnya yang padahal tidak merokok atau perokok pasir. Yang kedua, orang-orang yang mengkonsumsi makanan-makanan yang karsinogenik. Contoh, makan-makanan seperti ayam bakar yang ada bagian gosongnya. Yang ketiga, tidak melakukan pola hidup sehat seperti tidak olahraga teratur. Lalu, tidak mengkonsumsi makanan-makanan yang tidak mengandung antioksiden, seperti itu. Terakhir, yang paling penting adalah mengkonsumsi alkohol. Karena orang-orang yang mengkonsumsi alkohol dapat menyebabkan salah satunya adalah kanker hati. Bisakah seseorang sembuh total dari penyakit kanker? Jawabannya bisa. Tapi memang banyak sekali prosedur-prosedur dan pengobatan yang harus dilalui. Dan itu semua tidak instan, membutuhkan waktu. Oke, segitu dulu pertanyaan-pertanyaan yang bisa saya jawab mengenai kanker. Kalau masih ada pertanyaan lainnya, boleh komen di bawah. Jangan lupa subscribe channel Squad Health dan follow social media lainnya. See you in next video. Bye!